Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman memiliki berbagai warisan budaya yang harus dilestarikan bahkan sebagian diantaranya sudah diakui secara internasional oleh UNESCO penasaran apa saja budaya-budaya Indonesia yang sudah diakui dunia? Nah sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar like Indonesia bisa terus berkembang dan memberi info bermanfaat serta menarik buat kamu Batik merupakan selembar kain yang memiliki banyak motif, menjadi salah satu masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009 Pada saat ini batik sudah menjadi bagian busana tingkat nasional Setiap orang dapat menggunakan batik untuk segala kesempatan Namun pada masa lalu batik dianggap sebagai warisan budaya yang tergolong sakral Sekitar pada tahun 2003 lalu, wayang kulit ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia yang indah dan sangat berharga Budaya ini sering juga dikaitkan dengan penyebaran agama dan nilai-nilai moral Umumnya, sebagian besar ceritanya berasal dari kisah epik Mahabharata, Ramayana, atau cerita Panji Pencaksilat merupakan seni bela diri yang berasal dan berkembang di Indonesia dengan berbagai aliran dan jenisnya Nah, pada tanggal 13 Desember 2019, Pencaksilat secara resmi masuk dalam daftar Intergovernmental Comedy UNESCO Berita ini disampaikan oleh Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Najamudin Ramli Angklung, alat musik yang terbuat dari bahan bambu yang berasal dari Sunda ini memang tergolong sangat unik Alat musik ini dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan sampai menghasilkan suara nada tertentu Indonesia juga memiliki museum khusus untuk alat musik ini, yaitu sawang angklung ujo di kota Bandung Angklung telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2010 Keris merupakan senjata tradisional dari Jawa yang sudah termasuk pada daftar ICH UNESCO sekitar tahun 2008 Pada umumnya, keris digunakan sebagai bagian dari busana adat atau sebagai benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun Terdapat 3 genre tari wali yang sudah termasuk dalam daftar ICH UNESCO pada tahun 2015 Yaitu tarian keramat, semikramat, dan tarian hiburan semata Tarian-tarian memang termasuk bagian yang tak terpisahkan dari upacara dan ritual-ritual penting di Pulau Bali Tarian saman adalah bagian dari tradisi masyarakat Gayo Aceh Tarian ini juga sudah menjadi bagian dari warisan budaya tak bendah oleh UNESCO pada tahun 2011 Taris saman ini umumnya ditampilkan oleh para penari pria secara berkelompok dengan gerakan yang berselang-seling Noken merupakan sebutan untuk tas rajut tradisional dari Papua Tetapi tidak banyak yang tahu jika produksi dan penggunaan tas ini sudah semakin jarang Sehingga Noken termasuk daftar warisan budaya tak bendah oleh UNESCO dalam kategori yang memerlukan perlindungan mendesak Finisi, perahu layar yang diwariskan tradisi maritim masyarakat suku Bugis ini Menjadi salah satu warisan budaya tak bendah oleh UNESCO sejak tahun 2007 dalam kategori daftar perwakilan Nah kapal finisi ini juga sering digunakan untuk berkeliling dunia oleh para taruna angkatan laut Siapa sangka nih bahwa lumpia sebenarnya termasuk kuliner yang diadaptasi dari kebudayaan Tionghoa Tetapi Indonesia sudah sangat melekat dengan makanan ini Hingga saat ini lumpia masih menjadi jajanan tradisional yang digemari di Indonesia Nah sebab itulah lumpia diakui salah satu bagian dari warisan budaya Indonesia oleh UNESCO sejak tahun 2014 Sekaten merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan warga Solo dan Yogyakarta saat Isra Miraj Nah tradisi ini biasanya dilakukan sekitar alun-alun utara keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta Sebab nilai budaya yang sangat kental, Skaten akhirnya diresmikan sebagai warisan budaya oleh UNESCO sejak tahun 2014 Subak adalah sebutan yang digunakan untuk sistem irigasi persawahan tradisional yang masih dipertahankan masyarakat Bali hingga saat ini Subak secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia dari Indonesia sejak tahun 2012 lalu Subak yang ditetapkan meliputi empat kawasan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari Catur Angga Batu Karu di Kabupaten Tabanan Pura Raman Ayun di Kabupaten Badung Hulu Sungai Pakurisan di Kabupaten Giyanyar Dan para ulum Danau Barut di Kabupaten Bangil Gemelan juga menjadi salah satu warisan budaya yang diakui UNESCO sejak tahun 2014 Gemelan berkembang melalui dari saman Hindu-Buddha Umumnya digunakan sebagai pengiring tarian, wayang, atau tembang Nah itu dia sedikit informasi tentang warisan budaya bangsa kita Indonesia yang mendapat pengakuan dari dunia internasional Mana nih warisan budaya yang menurut kamu paling menarik? Atau kamu tahu warisan budaya lainnya yang pantas untuk diakui secara internasional? Tulis pendapat kamu di bawah video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya